You are now watching Good TV Uji nama Tuhan, luar biasa Saudara ku terkasih dalam nama Tuhan Ini saya percaya kita semua bersuka cita hari ini Walaupun hari ini banyak orang yang ketakutan Saudara kasih betul ya Ya saya pikir kalau pas kantornya dekat sana Saudara kasih ya pasti ketakutan Bayangin aja didatangin orang ribuan Tidak usah dia ngapa-ngapain Didatangin ribuan orang aja kita bisa kebingungan Apalagi ini tujuannya jelas Saudara ku terkasih tapi hari ini Jangan sampai suka cita kita hilang Amen Kita harus tetap bersuka cita Saudara terkasih Pagi ini saya kirim BC Saudara terkasih broadcast ke teman-teman Saya bilang berjuanglah untuk tetap bersuka cita Sekalipun saat ini kita berada dalam Sesuatu yang sangat menakutkan Kenapa? Karena biasanya saat-saat yang menakutkan itu Adalah saat-saat dimana kita Ada saat-saat yang menandakan bahwa Kita sedang dekat dengan saat-saat yang paling membahagiakan Karena biasanya setelah sesuatu yang menakutkan Sesuatu yang bahagia datang Amen Untuk itu harus tetap bersuka cita Amen saudara Baik mari hari ini kita buka firman Tuhan Saya mau bagi satu firman Tuhan buat saudara Saya ambil dari firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-7 Saudara terkasih Matius pasalnya yang ke-7 Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23 Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 Saudara ku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Mari lihat ayat firman Tuhan ini Ayat yang luar biasa Walau sedikit menakutkan Saudara ku terkasih Saudara ku terkasih Kenapa menakutkan Mari kita lihat sama-sama ayatnya Amen Saudara ku terkasih Yang bawa Alkitab Buka kitab sucinya Yang Alkitabnya di handphone Buka handphone sucinya Saudara ku terkasih ya Semua harus suci Amen saudara ya Saudara ku terkasih Matius 7 ayat 21 sampai 23 Yang sudah dapat katakan amin Amin Baik Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini Bergantian saja Saya 21 Saudara 22 Dan 23 kita sama-sama Amen ya Saya mulai 21 Firman Tuhan berkata Bukan setiap orang yang berseru kepada ku Tuhan-Tuhan Akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Ayat 23 sama-sama Satu dua tiga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka Dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu Enyalah daripada ku kamu sekalian pembuat kejahatan Saudara ku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kenapa tadi saya berkata menakutkan Saudara terkasih Saudara bisa bayangkan Firman Tuhan berkata Nanti pas Tuhan datang kedua kali Saudara terkasih Ternyata Banyak orang-orang yang menurut kita Menurut kita Itu kadar atau standar kerohaniannya Sudah cukup tinggi Betul ya Kenapa saya berkata cukup tinggi Firman Tuhan berkata Ini orang-orang yang bukan yang biasa-biasa Bukan singer WL yang biasa Tetapi yang melakukan pekerjaan Tuhan yang hebat Saudara terkasih Firman Tuhan berkata Mereka melakukan mujijat Menyembuhkan orang sakit Mengusir setan Saudara terkasih Tapi ternyata Firman Tuhan bilang Orang-orang seperti begini Nanti banyak juga ternyata Yang ditolak Tuhan Saudara terkasih Menakutkan sekali Betul ya Kenapa menakutkan Ya kita mikir orang begini saja ditolak Pertanyaannya bagaimana kita Saudara terkasih Betul no Firman Tuhan berkata Orang yang berseru Jangan suara nyaring saja Ditolak Tuhan Gimana yang suaranya falas Saudara terkasih Betul no Karena banyak saudara terkasih Kita ini kan yang suaranya falas Jangankan nyanyi Bersin aja falas Saudara terkasih Betul ya Baru bersin gitu Lari senaranya Ecing Gitu sedekatnya Saudara ku gimana dengan kita Firman Tuhan bilang Orang yang melakukan mucijat Dalam namaku Kata Firman Tuhan Ditolak juga Nah kita boro-boro Melakukan mucijat Mengalami mucijat Sari jarang Betul no Bahkan ada yang gak pernah malah Merasa mengalami mucijat Dalam hidupnya Bagaimana nasibnya Sedekatnya Firman Tuhan bilang Orang yang mengusir setan Demina Malku Ini yang ngusir setan loh Tertolak ternyata Lah banyak orang Kristen Jangan bicara ngusir setan Ketemu setan Kita yang kabur Saudara terkasih Betul ya Bagaimana dengan hidup Mereka ini Saudara terkasih Saudara ku terkasih Makanya saya berkata tadi Ayat ini begitu Menakutkan sekali Saudara terkasih Saudara ku tetapi Saya mau kasih tau buat saudara Jangan terlalu khawatir dulu Saudara Kenapa Karena standar untuk masuk dalam kerajaan Allah Standar untuk masuk surga Atau persyaratan untuk masuk dalam kerajaan Tuhan nanti Itu bukan karunia rohani Saudara terkasih Bukan karena kau sudah melakukan perkara yang hebat Buktinya ditolak itu kata Firman Tuhan Betul ya Lalu apa standarnya Saudara terkasih Apa persyaratannya Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma Cukup dengan percaya dalam hati Dan mengucapkan lewat mulut Engkau diselamatkan Jadi kalau mau masuk surga Ternyata syaratnya cuma itu Kau percaya dalam hati Lalu ucapkan lewat mulut Kau diselamatkan Tapi ini khusus untuk yang setelah ngomong mati Saudara terkasih Betul ya Jadi kalau saudara mau yang pakai cara ini Boleh Saudara terkasih Jadi setelah percaya dalam hati Lalu mengucapkan lewat mulut Langsung mati Saudara terkasih Masuk surga Itu seperti yang di sebelah Yesus Ingat gak yang di sebelah Yesus Begitu dia percaya sama Yesus Lalu dia berkata kepada Yesus Hari ini ketika kau datang Dalam kerajaanmu Jangan lupa aku ya Gitu Betul tau Lalu Yesus berkata hari ini juga Karena dia sudah percaya Hari ini juga Kita bersama-sama di Firaus Kata Yesus Betul ya Lalu setelah itu Mereka mati Saudara terkasih Betul tau Jadi kalau saudara mau pakai cara itu Boleh juga Tapi kalau masih pengen hidup Saya masih pengen hidup panjang ke depan Saya pengen hidup beberapa waktu ke depan Saya pengen hidup dengan keluarga Dengan anak saudara saudari Suami istri segala macam Dengan depan Saudaraku terkasih Dengar standarnya Tidak cukup Hanya percaya dalam hati Dan mengucapkan lewat mulut Lalu apa? Harus ada nilai kehidupan Yang terpancar dari dalam hidup kita Yang menunjukkan Kalau kita percaya Yesus dalam hati Dan apa yang kita ucapkan Ketika kita berkata Aku percaya kepada Yesus Itu bukan sekedar perkataan Tapi betul-betul kehidupan kita Amen Saudaraku terkasih nilai kehidupan ini Yang saya mau bagi buat saudara Sekaligus kita nanti cek diri kita masing-masing Kira-kira kita sudah punya nilai itu belum Saudaraku terkasih Ada tiga nilai kehidupan Ada tiga hal Ada tiga gaya hidup Yang harus kita miliki Kalau engkau berkata Engkau pengen masuk sorga nanti Tidak cukup hanya bilang Aku percaya Yesus Engkau cukup hanya Karena engkau melayani Tuhan Tapi gaya hidupmu Kehidupanmu harus mencerminkannya Apa itu saudara kasih Mari kita lihat saudara kasih Yang pertama Mari lihat ayat 15 Saudara kasih ya Ayat 15 Matius 7 Ayat 15 tadi Perikobnya itu masih sama Saudara kasih Hal pengajaran sesat itu Saudara kasih ya Ayat 15 Firman Tuhan berkata begini Waspadalah terhadap Nabi-nabi palsu Yang datang kepadamu Dengan menyamar Seperti domba Tetapi sesungguhnya Mereka adalah serigala Yang Buas Yang pertama Firman Tuhan berkata Kalau pengen masuk Dalam kerajaan Allah Saudara kasih Kehidupan yang pertama Yang harus kita tunjukkan Dalam hidup kita adalah Kita tidak boleh Seperti Nabi palsu itu Dia seperti domba Tapi sebetulnya Serigala yang Buas Maksudnya apa Yang pertama Kehidupan orang yang Berkenan kepada Tuhan Yang pertama adalah Dia tidak hidup Dalam penyamaran Yang pertama Tidak boleh hidup Dalam penyamaran Cuman sayangnya Saudara kasih orang Kristen Sekarang Banyak yang sudah hidup Dalam penyamaran Kalau datang ke gereja Dengan di luar gereja Itu bedanya 180 derajat Betul ya Banyak yang begitu ya Kalau sudah di gereja Woy Baiknya luar biasa Seperti domba Tampangnya Saudara kasih Betul tuh Rambutnya putih Saudara kasih ya Lalu bersih Jalannya pelan Karena domba Saudara kasih Betul tuh Jalannya rapi Saudara kasih Mbeknya Ngomongnya pun teratur Mbek Gitu saudara kasih ya Gak ada galak-galaknya Dikit pun Saudara kasih Saudara tahu domba itu Begitu sangat Tulus terlihatnya Saudara kasih ya Jadi kalau kita datang ke gereja Banyak orang Saya lihat orang datang ke gereja Saudara kasih Itu salomnya halus Dan lembut Luar biasa Salom Saudara kasih Betul ya Bukan hanya sekedar bilang Salom Enggak tapi Kelembutan terpancar Dari dalam wajahnya Saudara kasih Itu kalau di gereja Saudara Tapi begitu di luar Kayaknya hilang Semua damai sejahtera Betul ya Orang salah dikit Orang melakukan sesuatu Yang salah dikit Wah langsung kita Lebih galak Dari apa yang diperkirakan orang Saudara kasih Kalau sudah di gereja Saudara kasih Wah kalau sudah nyanyi Nyanyinya berdu Luar biasa Betul ya Nyanyi sambil kusuk Luar biasa Betapa besar Betul ya Sambil agak tersendat Sendat supaya terlihat Kayaknya dari hati Yang begitu tulus Betul dong Lalu mengangkat tangan Dengan mengkerutkan muka Yang begitu ragus Kasih Jadi orang lihat Ini tulus banget Saudara kasih Kalau sudah di gereja Tapi kalau sudah di luar Saudara kasih Waduh itu kayaknya Muka itu matan Tidak pernah berkedip Apalagi kalau sudah marah Saudara kasih ya Sampai orang takut Lihat kita Saudara kasih Hidup dalam penyamaran Saudara kasih Saudara hati-hati Jangan karena hal sepila ini Kau tidak diterima Tuhan Dalam kerajaannya nanti Coba saya mau tanya Buat saudara Kalau saudara punya masalah Datang ke gereja Masalahnya hilang gak? Hah? Hilang gak? Gak hilang Betul ya Gak hilang Tapi saya mau tanya Walaupun masalah gak hilang Kau bisa nyanyi semangat gak? Bisa Wah luar biasa Nyanyinya mana ya Kukan bangkit Wah padahal masalahnya banyak banget Wah semangat banget Betul ya Itu gak salah Itu bagus Harusnya memang begitu Cuman masalahnya Kalau di rumah Punya masalah Kenapa gak bisa semangat? Ini masalahnya Betul ya Di gereja punya masalah Tapi semangat di rumah Punya masalah Wah Semua yang mendekat Kita hajar Anak mendekat Anak dicita Cuman masalahnya Betul ya Kucing mendekat Kucing tendang Cuman masalahnya Betul ya Gak ada yang ditendang Kita tendang bangku Cuman masalahnya Betul ya Begitu kaki sakit Kita salahin orang Itu kadang-kadang Kenapa terbalik Kenapa berbeda Dengan waktu di gereja Saya mau kasih tau Kalau sudah dengar Ini penyamaran Hati-hati Ini penyamaran Jangan sampai Engkau merasa Di gereja Engkau luar biasa Dipakai Tuhan Hebat Tapi begitu Kau berbeda di rumah Pas lagi berbeda Menyamar Ternyata di gereja Waktu di rumah Kau berbeda Dengan waktu Kau di gereja Eh Tuhan datang Lalu kau berkata Kepada Tuhan Tuhan Bukannya aku melayan Kau luar biasa Aku kau berjemat Semangat Aku nyanyi itu Jemat Nangis semua Lalu Tuhan bilang Sorry Aku tidak mengenal Engkau Hanya karena Masalah sepele Saja Kemarin saya Sudah terkasih Apa namanya Di grup Ada saya punya grup Teman SMA Sudah terkasih lagi Lagi di grup Kan lagi Tegang-tegang Ini Acara ini Sudah terkasih Jadi saya dapat Gambar Sudah terkasih Dapat gambar Juga dari orang Dari ada teman saya General Sudah terkasih General Angkatan Udara Dia kirim gambar Sudah terkasih Waktu saya lihat Sudah terkasih Gambar Sudah tahu gambar Itu gambar Apa namanya Amonas Sudah terkasih Lalu gambar Sunggokong Sunggokong Apa namanya itu Buddha Itu satu lagi Sudah terkasih Lalu sama teman-temannya Cipatkay Satu lagi Yang itu Pokoknya berkabar empat Sudah terkasih Lalu tulis diatasnya Sudah tiba di Jakarta Untuk siap Mengamankan Jakarta Sudah terkasih Sudah terkasih Saya pikirkan Wajar aja Bercanda Sudah terkasih Lalu itu Sudah terkasih Itu apa namanya Candaan itu Saya pindahin Di grup saya Begitu saya pindahin Di grup saya Wah salah satu Teman saya Sudah terkasih Itu dia marah-marah Sudah terkasih Dia bilang Harusnya Anda itu Pendeta Ini segala Teman di sini Sudah terkasih Teman kompak Segala macam Sudah terkasih Wah kayaknya Kudus banget Luar biasa Saya takutnya Sudah terkasih Kudus di grup doang Begitu tidak Di grup Sudah terkasih Langsung beda Eh hati-hati Ini sepele Tapi penyamaran Harusnya dimanapun Kita bersuka cita dong Betul ya Jangan bersuka cita Waktu dapat duit doang Waktu kau punya masalah Harusnya bersuka cita dong Karena firman Tuhan bilang Tetaplah bersuka cita Betul ya Jangan bersuka cita Karena orang-orang Karena keinginanmu Kau dapatkan doang Waktu kau tidak dapatkan Keinginanmu Karena itu bukan keinginan Allah Harusnya kau bersuka cita dong Itu namanya Tidak dalam penyamaran Amin Kalau kau ingin menjadi Pribadi yang berkenan Yang diterima oleh Tuhan Waktu dia datang nanti Yang kedua kali Yang pertama dengar Jangan hidup dalam penyamaran Amin Saudara ku terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Jangan pernah bilang begini Tidaklah Pak Saya ini Pak Kalau berakting depan orang Orang tidak kenal siapa saya Saya latihan akting 25 tahun Pak Padahal umurnya 24 Satu kajian betul ya Jadi setahun dalam kandungan Sudah latihan akting dia Satu kajian Jadi memang kalau dia ngomong Kita tidak tahu dia lagi serius Bercanda Lagi marah Tuhan tidak tahu kita Saking aktingnya luar biasa Saudara ku terkasih dengar Kau boleh pintar berakting Orang boleh tertipu dengan aktingmu Tapi jangan lupa Tuhan kan tahu Betul ya Yang menjadi standar Yang menentukan Kau berkenan kepada alam Masuk dalam kerajaan alam Itu bukan orang Bukan orang yang melihat kita Tapi Tuhan Yang tahu isi hati kita Dan yang lebih luar biasa Firman Tuhan bilang Tidak ada sesuatu pun Yang tersembunyi dalam hidup kita Yang tidak akan dibuka oleh Tuhan Untuk itu Jangan simpan sesuatu Yang tidak berkenan Jadi apa adanya saja Saudara kasih Jangan pernah Karena kau berpikir Kau pintar menyimpan sesuatu Kau pintar menyamar Saudara kasih Lalu kau aman Tidak Tuhan akan bukakan Siapa kita yang sebenarnya Tidak ada sesuatu pun Yang tersembunyi di mata Tuhan Tuhan sangat mengenal kita semuanya Dan kehidupan kita Yang apa adanya Menentukan keberkenanan kita Di mata Tuhan Jadi jangan hidup dalam penyamaran Amin Hari ini buka topengmu Amin ya Jadi hidup apa adanya Coba lihat kiri kanan bilang Buka topengmu Gitu setelah kasih ya Jadi dirimu saja Tidak usah harus dibuat-buat Setelah kasih Amin ya Itu yang pertama Yang kedua Setelah kasih Yang kedua Mari kita lihat Ayatnya yang ke 16 Sampai dengan ayat yang ke 18 Ayat 16 Firman Tuhan berkata Dari buahnya lah Kamu akan mengenal Mereka Dapatkah orang memetik buah anggur Dari semak duri Atau buah arat Dari rumput duri Demikianlah Setiap orang yang baik Pohon yang baik Menghasilkan buah yang baik Sedangkan pohon yang tidak baik Menghasilkan buah yang Tidak baik Tidak mungkin Pohon yang baik itu Menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun Pohon yang tidak baik itu Menghasilkan buah yang Baik Saudara dengar Yang kedua Firman Tuhan bilang Dari mana kita mengenal Kita ini berkenan pada Allah Firman Tuhan berkata Dari buahnya lah Engkau mengenal mereka Artinya apa Yang kedua Untuk melihat dirimu berkenan pada Tuhan Masuk dalam kerajaan Allah Nanti atau tidak Gampang Gimana caranya Lihat perbuatanmu Saya yakin dan percaya Semua kita yang melakukan sesuatu Pasti lagi dalam keadaan sadar Betul ya Atau ada disini yang sedang duduk Lagi gak sadar Boleh angkat tangan Saudara kasih Enggak ada Semua kita sadar Betul loh Waktu engkau melakukan sesuatu Baik itu yang baik Atau yang tidak baik Saya percaya kau sadar Enggak pak Saya ngigau kau waktu itu Enggak ada ngigau siang-siang Saudara kasih Betul ya Saudara ku terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Dengar Kalau kau mau tahu Kau berkenan pada alam Masuk surga Atau tidak Atau nanti Saudara kasih Lihat perbuatanmu sekarang Orang yang berkenan pada Tuhan Diterima Tuhan Itu bukan karena Karunianya yang hebat Bukan karena Karunianya yang dipercayakan Tuhan yang luar biasa Tetapi dengar Karena perbuatannya Yang baik Saya senang nih Lihat firman Tuhan ini Dan saya bangga sekali Punya Yesus yang luar biasa Kenapa? Karena Yesus menggambarkan Orang yang berbuat baik itu Harus seperti pohon Yang menghasilkan buah yang baik Ini filosofi yang hebat Kenapa saya berkata Filosofi yang hebat? Saya mau tanya buat Saudara Saudara pernah tidak dengar Ada teori atau ilmu pelajaran Yang mengatakan Bahwa kalau pohon mau berbuah Itu pohon berusaha Sekuat tenaga Semampu-mampunya Sekuat-kuatnya Sehebat-hebatnya Supaya buahnya baik Ada gak teori begitu? Gak ada Kenapa gak ada? Karena pohon itu pasti berbuah Pada musimnya Dia akan berbuah Dan buahnya Kualitas buahnya Itu ditentukan oleh Kualitas pohonnya Kalau pohonnya bagus Buahnya bagus Kalau pohonnya tidak bagus Buahnya pasti tidak bagus Artinya apa? Orang Kristen itu Waktu dia hidup berkenan pada Allah Dia pasti membuahkan Sesuatu yang baik Dan sesuatu yang baik itu Bukan karena dibuat-buat Bukan karena merindukan Sesuatu yang baik Dari orang lain Tetapi memang karena Itulah gambaran Dari hidupnya Yang sebenarnya Dan orang Kristen Harus seperti pohon Waktu buahnya diambil orang Lalu tidak dipergunakan Semestinya Harusnya dia tidak marah Seperti pohon Coba-coba Saya mau tanya buat saudara ya Tolong saudara-saudara jawab Saudara kasih Saudara colong bayangkan Sekarang saudara Punya pohon mangga Terserah Mau di depan rumah Di belakang Di samping Entah dimanapun Yang penting Jangan mangga orang Saudara kasih Betul ya Saudara ku terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Ini mangganya saudara Lalu pada musim mangga Buah mangga itu berbuah Buahnya besar-besar Manis Dan bagus sekali kelihatannya Lalu saudara Waktu lihat Buah pohon mangga itu Sudah mulai masak Dan sudah matang Saudara kasih Saudara ambil Saudara ambil Saudara makan Pas saudara makan Wah manis sekali Waktu saudara makan Tapi gak dihabisin Sedikit doang makannya Setelah makan Saudara buang ke lantai Lalu saudara Injak-injak itu Buah mangga Kemudian saudara Sudah hidup di zaman Sudah hidup di zaman The lord of the ring Saudara kasih Karena cuman disitu Yang pohon bisa bergerak Saudara kasih Tidak ada Dia diam Betul ya Saudara dengar Ini yang firman Tuhan bilang Orang Kristen itu Harusnya begitu Kebaikan itu Dinilai dari Murni atau tulusnya Sebuah kebaikan Dinilai dari Waktu kita melihat Orang lain Menggunakan kebaikan kita Dengan tidak semestinya Apa yang kita lakukan Kalau kau langsung marah Atau langsung emosi Bahkan melakukan sesuatu Yang lebih cahat Dari yang dia lakukan Itu tandanya Kau tidak berkenan Dewa Tuhan Harusnya kau sepertipun Diam saja Dan tidak mengutuki Orang itu Saudara dengar Betul ya Karena perbuatan baik Orang Kristen itu Bukanlah perbuatan baik Supaya dibagi Atau dibalikin Atau dibalas Dengan kebaikan Tetapi karena Buah yang baik Dari dalam hidup kita Karena ada Kristus yang baik Maka kita membuahkan Sesuatu yang baik Saudara ku terkasih Dalam nama Tuhan Hari ini Lihat hidupmu Waktu temanmu Orang-orang lain Yang kau bantu Kau tolong Kau lakukan sesuatu Yang baik dalam hidup mereka Lalu mereka melakukan Sesuatu yang tidak baik Kepadamu Saudara kasih dengar Kau kalau menilai Mau menilai hidup Berkenan pada Tuhan atau tidak Mari lihat sikapmu Apakah engkau Membalasnya tetap Dengan kebaikan Tetap menanggapinya Dengan kebaikan Atau langsung Karena biasanya kan Paling tidak Paling tidak Orang akan berkata Waktu kebaikan kita Tidak dibalas dengan kebaikan Paling tidak Orang biasanya berkata begini Dasar Kacang Lupa kulitnya Betul ya Padahal dia orang Kita bilang kacang Saudara kasih betul Saudara ku itu udah paling lembut Saudara kasih ya Padahal sebenarnya kasar banget Itu masa orang dibilang kacang Saudara kasih betul ya Saudara ku terkasih Paling tidak seperti begitu Sebenarnya Saya mau kasih tau Bukan saudara dengar Orang Kristen Tidak boleh begitu Biarlah perbuatan baikmu Itu dinikmati orang lain Kalaupun tidak diterima Tidak ada salahnya Karena perbuatan baikmu itu Akan terus keluar Akan terus berbuah Karena itu sikap Dan apapun Dan sesuatu yang ditetapkan Tuhan Dalam hidup kita Karena ada Kristus yang baik Dalam hidup kita Pasti kita membuahkan Sesuatu yang Baik Itu yang kedua Yang ketiga Dan terakhir Saudara kasih Terakhir Terakhir Saudara kasih Jangan lupa terakhir Harus kencang Amen Saudara ku terkasih Yang terakhir nih Mari lihat Ayat 21 Sekarang Ayat 21 Firman Tuhan berkata Yuk sama-sama kita baca Saudara kasih Satu dua Tiga Bukan setiap orang Yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan masuk Kedalam kerajaan Sorga Melainkan siapa Dia yang melakukan Kehendak Bapakku yang Di sorga Jadi nanti Yang masuk Sorga itu Bukan yang pintar Berseru Tuhan Bukan yang teriaknya Kencang Tuhan kita besar Tuhan kita besar Tetapi dia Yang melakukan Kehendak Bapak yang Di sorga Hari ini Lihat dirimu Apakah kau Sudah melakukan Kehendak Bapak atau tidak Pak itu Firman mah Kita tahu Memang dari dulu Kita sudah sadar Tuhan sudah suruh Kita untuk melakukan Kehendak Bapak yang di sorga Masalahnya Pak Pendeta Bagaimana kita Ngukur Yang kita lakukan Ini sudah sesuai Kehendak Bapak atau belum Itu masalahnya Betul ya Saudaraku Ngukurnya sebenarnya Gampang Gimana ngukurnya Kan Tuhan sudah Kasih ukurannya Betul Ini ukurannya Saudara kasih Maka kalau kau Pengen berkenan Kepada Allah Memang harus suka Baca firman Tidak bisa tidak Bagaimana kau tahu Hidup berkenan Pada Tuhan Kau tidak tahu Standarnya Standar hidup Yang berkenan Pada Allah Itu ada pada Firman Tuhan Jadi jangan pernah Kau berkata Kau benar Tapi tidak pernah Baca firman Terus ukurannya Apa Saudara kasih Apa kata orang Bukan Ukuran berkenan Itu adalah Apa kata Tuhan Dan apa yang Kata Tuhan itu Adalah sesuai Dengan kebenaran Firman Tuhan Jadi hari ini Kalau kau pengen Menjadi orang yang Berkenan Diterima Tuhan Di sorga Saudara kasih Itu firman Tuhan Hari ini bilang Kau harus suka Baca firman Kau harus hidup Sesuai dengan Kehendak Bapak Saudara kasih Yang apa Dikatakan oleh Firman Tuhan Pak Tapi saya pengennya Tidak gitu Pak Saya pengennya Kalau bisa Pas saya melakukan Sesuatu Tiba-tiba Rok Kudus datang Bilang Eh itu salah Tidak begitu Harusnya begini Saudara kasih ya Saudara ku Terkasih dengar Saya bukan Meragu Rok Kudus bisa Buat itu Saya yakin Sangat bisa Tuhan Mampu buat Seperti begitu Betul ya Tuhan kita hebat kok Tuhan kita luar biasa Saya cuma khawatir Kalau Rok Kudus Buat begitu Kau yang gak kuat Saudara kasih Betul ya Coba saudara bayangin Saudara lagi bawa mobil nih Karena beli mobil baru Terus saudara bawa mobil di tol Malam-malam Gelap Sendirian Tol sepi Kau kencang sekali Lari 160 Kilometer per jam Itu kan kencangnya Gak kira-kira Betul tak Lagi kencang Seperti begitu Tiba-tiba Rok Kudus Di kursi sebelah Bilang begini Jangan kekencangan Gak boleh melanggar peraturan Apa gak pingsan kita Tiba-tiba ada yang bilang Begitu lagi sendirian Di mobil gelap Seperti begitu Apa gak Mati berdiri Kalau enggak Kalau itu mati duduk Karena kan bawa mobil Sambil duduk Saudara ku terkasih Jangan banyak keinginan lah Yang aneh-aneh Tuhan sudah kasih ukurannya Saya ingat dulu Waktu saya masih tinggal Waktu saya masih tinggal Di gereja Waktu saya masih tinggal di gereja Di Ruko Gereja kita dulu Ruko Lantai 3 Saya tinggal di lantai 3 Gerejanya lantai 2 Itu gereja lantai 2 Kalau ditutup pintunya Dimatikan lampu Itu gak tau Kapan siang Kapan malam Saking gelapnya itu Gereja Jadi kalau saya tidur situ Bangun pagi-pagi Begitu bangun itu Lihat Masih gelap Tidur lagi Bangun lagi Lihat Masih gelap Tidur lagi Bangun lagi Lihat Masih gelap Tidur lagi Itu sampai Sudah gak kuat tidur lagi Karena sudah Sudah puas sekali Jadi gak bisa tidur lagi Akhirnya bangun Hidupin lampu Begitu lihat jam Jam 3 sore Sudah 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 Bisa bayangkan Saking gelapnya Nah saya suka berdoa itu Disitu Jum-jum 12 malam Saya turun Saya berdoa Kenapa Karena sendirian Sepi Sudah gak sih Apa namanya Tedu jadi enak penyembahan Saya main gitar Sudah gak sih Sambil penyembahan Satu kali lagi penyembahan Sudah gak sih Lagi pujian penyembahan Begitu Haleluya Kami bersyukur Buat kasihmu Lagi asik Begitu penyembahan Dengan petikan gitar Sudah gak sih Tiba-tiba Saya dengar Ada suara ketawa Sudah gak sih Lagi asik penyembahan Begitu Haleluya Tiba-tiba Wah langsung kencang Gitar saya Sudah gak sih Langsung bilang Dalam namanya Saya tolak Saya hancurkan Pertangan Dalam namanya Orang sendiri Tiba-tiba Ada suara ketawa Wah itu kencang Sampai hampir putus Hampir putus Tali gitar Sudah gak sih Saking kencangnya Begitu sudah lama Teging-teging Akhirnya tedul lagi Saya pikir dalam hati Sudah kabur lah Itu ketawa Sudah gak sih Lalu saya mulai penyembahan Lagi pelan-pelan Haleluya Haleluya Waktu saya lagi Slow lagi begitu Sampai Eh tiba-tiba Saya dengar Sekali lagi Suara ketawa Begitu dengar Yang kedua kali Langsung saya tutup Doa saya Sudah gak sih Saya langsung bilang Dalam namanya Saya berdoa Haleluya Amin Saya naik ke atas Sudah gak sih Sudah gak sih Sudah bisa bayangin Itu cuman ketawa Itu cuman ketawa Sudah bisa bayangin Kalau tiba-tiba Dia turun Baju putih Sudah gak sih Karena lagu kita bilang Di sorga nanti Hanya ada baju putih Betul Di sorga nanti Ada Pakai baju putih Betul ya Saya gak tau itu benar Apa gak itu lagu Saya ikut lagu itu aja Saudara aku terkasih Dia tiba-tiba Turun baju putih Lalu-lalu Berkata begini Anakku Apa gak pingsan kita Saudara kasih Betul ya Sudahlah Jangan terlalu banyak Keinginannya Saudara kasih Tuhan bisa melakukan Menunjukkan dirinya Lewat audible Lewat penglihatan Melihat dengan mata Bisa Bisa Sangat bisa Tapi dengar Ada firman Tuhan Yang sudah Tuhan Berikan bagi kita Baca firman Lalu ukur dirimu Sudah sesuai kebenaran Atau belum Kalau belum Mari ikuti kebenaran Kalau sudah Pertahankan Untuk tetap hidup Dalam kebenaran Tuhan Amin Saudara dengar Tiga hal ini penting Yang pertama Jangan hidup Dalam penyamaran Amin Yang kedua Pastikan perbuatanmu baik Karena yang pura-pura Baik saja ditolak Tuhan Apalagi yang jahat Jadi pastikan dirimu Benar-benar baik Yang ketiga Buat hidupmu Sesuai Kehendak Bapak yang di Surga Amin buat firman Tuhan Tuhan memberkati kita Haleluya Acara ini Dipersembahkan oleh Good TV Terima kasih